Terungkap identitas pemilik harimau terkam pria hingga tewas, pengusaha kayu punya bisnis jim. Kini terbongkar identitas majikan pemilik seekor harimau yang menerkam seorang pria di Samarinda. Pemilik harimau tersebut berinisial AS atau dikenal Andre. Sementara, salah satu pekerja bernama Suprianda di rumah Andre tewas diterkam harimau pada Sabtu 18 November 2023. Suprianda diketahui bekerja dengan majikannya dengan tugas memberi makan hewan peliharaan sang majikan harimau Sumatra. Adapun rumah majikan Suprianda diketahui berada di Jalan Wahid Hashim II RT 10, Kelurahan Semaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur. Tak sedikit yang penasaran dengan sosok Andre pemilik harimau yang menerkam ART-nya itu. Melahsi dari Tribun Kaltim dari keterangan AI, salah satu teman yang mengenal baik pelaku bahwa AS dikenal dengan nama Andre. Ia merupakan seorang pengusaha kayu sukses di Kalimantan Timur. Selain itu, Andre memiliki usaha sampingan yakni tempat kebugaran atau gym di kawasan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Sukses sebagai seorang pengusaha, Andre juga diketahui suka memelihara anjing ras, mulai dari herder, pitbull, dan sejumlah anjing ras lainnya. Kegemaran mengoleksi anjing ras itu memang terlihat dari pengamatan Tribun Kaltim di rumah mewah penombor 99 di Jalan Wahid Hashim II RT 11, Kelurahan Semaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara tersebut. Rumah utamanya berjarak sekitar 50 meter dari gerbang masuk di tepi jalan. Rumah mewah tersebut dominan krem dan coklat. Pada jarak 30 meter ke belakang, kita akan menemukan kandang anjing ras jenis pitbull, tepat di samping tempat parkir kendaraan. Namun sebelumnya, di balik gerbang, pada sisi kiri terdapat dua ruang bertralis lengkap dengan air conditioner yang telah kosong. Aroma ruangannya khas peliharaan anjing. Di sana hanya terdapat rantai dan mangkuk aluminium yang biasa dijadikan tempat makan hewan peliharaan. Lebih maju lagi, terdapat sebuah bangunan kosong yang di dalamnya terdapat kamar-kamar yang tertutup rapat. Debu dan sarang laba-laba yang ada menandakan ruang itu sudah lama tidak difungsikan. Pewarta ini pun mencoba menggali informasi dari para tetangga antri. Alhasil, warga setempat mengaku tidak pernah mengenal siapa pemilik rumah tersebut. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait bagaimana dan dari mana pelaku bisa mendapatkan harimau tersebut.